Ya, baiklah Ananda, sesi kedua ini. Barusan terputus, sekarang sesi kedua kurang lebih 5-10 menit. Silakan ada yang bertanya kembali, kita sampai 11.30, sekarang sudah 11.12, oleh karena itu plus minus 10 menit saja, 5-10 menit. Silakan kalau ada yang bertanya lagi, jadi jawaban dari pertanyaan Biro Naufal tadi, bahwa hari ini terakhir, kemudian besok sudah masuk ke percetakan, dipercetakan ada banyak proses, proses layout, proses menambah layout itu kan, ini misalnya nanti ada daftar isi dari sekolah, daftar isi lagi. Sambutan, kemudian juga pengantar dari abadi sebagai komisaris, kemudian abadi juga buat pantun insya Allah ya, ini kerjaan juga. Tapi sambil melayout yang ada, ya nanti yang abadi bisa disisipkan di depan, masalah, nanti akan di depan, untuk berapa materi ya, ada 5 materi berarti, berarti akan buat ya sekitar 50 pantun lah, kurang kali ini. 10 untuk, kita lihat nanti, atau cukup 5 pantun saja misalnya, berapa namanya itu, berbidang ya. Itu jawaban untuk pertanyaan dari Dirut Naufal. Silakan yang lain. Yang lain silakan pertanyaannya. Silakan yang lain pertanyaannya silakan. Ini Dirut, sahabat tadi, Kana ya. Silakan, ada hal yang mau ditanyakan. Tidak ada, Pak. Tidak ada, oke. Terus, abadi tanya dikit. Jadi, yang usulan di Dirut, Kana ya, di grup Dirut, Kana ya mengusulkan full color atau hitam putih kemarin? Full color abadi. Full color. Nah, itu infonya ada ditanyakan ke beberapa manajer, teman-teman, atau dengan deputi saja, atau gimana? Pokoknya, vote pakai Google Form abadi. Udah ya. Ada berapa yang ini, berarti udah ya. Bagus itu. Hebat. Ada, gimana hasilnya? Ada berapa orang yang, ini yang hitam putih, berapa orang yang full color? Kalau nggak salah, 80% yang full color, 20% yang hitam putih. Oh, ya. Ya, sudah. Baguslah. Nah, cuma nanti mudah-mudahan saja daya beli untuk pemasarannya, ya tadinya kan, ya mudah-mudahan saja bisa lah ya. Sebenarnya harus optimis sih, harus optimis. Pasti terjual sebetulnya kan. Insya Allah. Oke, baik. Terima kasih informasinya. Nah, nanti mungkin abadi tambah lagi, mungkin abadi lebih ke siapa perkiraan berapa, atau estimasi berapa. Kan gitu. Nanti kalau dari perkiraan, ya, kalau dari perkiraan misalnya dari full color, itu ternyata jumlahnya relatif jauh dari seribu, ya. Ya, abadi mau mengatakan beralih ke hitam putih itu nggak, nggak tega juga. Ada matian nggak tega itu. Karena mayoritasnya kayaknya full color gitu. Jadi, biar nggak penasaran kayaknya mungkin full color lah gitu. Tapi abadi akan tanyakan kira-kira estimasinya siapa mau berapa. Nah, dari estimasi itu mudah-mudahan dalam satu bulan ke depan itu bukan turun, malah naik. Kalau tadinya ya estimasinya misalnya tiga. Eh, tiba-tiba satu bulan ke depan ada tambahan satu, tambahan dua. Jadi, harus berusaha tiga gitu. Baru mencapai seribu kurang lebih. Baik, terima kasih. Kemudian abadi ingin tanya ke Dirut Naupal, malah Dirut Naupal? Nggak muncul lagi? Antum, kemarin usulannya itu di PT Mas Antum itu full color apa? Ada data di abadi ini? Cuma ingin langsung tanya. Atau hitam putih? Full color apa? Nah, terus itu keputusan itu diambil dari mana datanya? Dari masukkan beberapa orang. Kalau Dirut Kenaya itu, malah kepada keseluruhan pakai Google Form katanya. Hebat itu. Dan 80 persen itu satu ide itu. Abadi yakin kalian memang akan jadi para pemimpin. Nah, kalau kamu Dirut Naupal gimana kemarin? Di grup WA-nya, Abad. Di grup WA. Kami diskusi gitu. Kira-kira yang mengusulkan hitam putih kan ada juga ya. Kira-kira kalau pakai perkiraan prosentase gimana? Banyak yang full color atau gimana? Sehingga disimpulkan full color. Lebih banyak ke full color. Ya, cuman kita mudah-mudahan nanti satu lagi kita akan inikan kira-kira estimasi atau perkiraan mereka mampu untuk menjualnya kan gitu. Memang sih terpautnya sedikit sih. Tidak dalam tenak kutip ya kalau secara umum ya. Apalagi kalau seorang intelektual siapapun orangnya ya. Orang tua kita, saudara kita, pemilik kita, teman kita. Ya, seratus ribu ya terasa kan. Antum harus mampu menjelaskan. Aduh, bila mana perlu, canda-canda, tantang untuk buat satu apa namanya, satu apa namanya, satu bait pantun. Kalau tidak siap ya, mendadak itu enggak akan bisa membuat satu pantun juga gitu loh. Itulah mahalnya sebuah ilmu. Ini berapa? Empat ribu. Empat ribu pantun. Kalau empat ribu, seratus dibagi empat ribu berapa sih? Seratus dibagi empat ribu, satu dibagi sepuluh. 0,1 erak gitu kan mungkin ya. Ini enggak satu rupiah pun ya. Membuat satu pantun enggak satu rupiah pun. Sementara orang-orang tuh macam pejabat atau siapa, mau tampil, oh minta dibikinkan dulu pantun gitu. Jadi, aduh, itulah ya. Itulah barangkali. Baik, Ananda, terima kasih lah ya, Jerut Nopal dan juga para deputi tadi. Juga di Red Kanaya, tapi abadi terakhir aja ini. Ya, siapa tahu ada yang bertanya lagi? Silahkan. 22 orang ya, Mas. Ada yang bertanya lagi? Ini para deputi atau... Silahkan. Silahkan. Ini deputi Luna ya. Deputi Luna, silahkan. Mengenai sistem pembayaran buku pantun nanti, bagaimana ya, Bati? Oh ya, entah nanti kalau ada usulan monggo ya, tapi pembayaran itu gini, apakah nanti kalau langsung ya, istilahnya COD gitu, kan itu cash down ya, tidak adalah main cicil-cicil, enggak adalah kayaknya cash down aja ya. Kenapa dia sedang memikirkan, ini gimana dengan percetakan ini ya, caranya gitu. Nanti abadi akan nego-nego dan percetakan. Jadi cash down itu apa? Ya, terima buku, terima uang. Itu hijabnya begitu ya. Terima buku, terima uang. Terus teknisnya apakah COD, cash and delivery ya, jadi langsung gitu, diantar kalau ke orang, kalau jumpa di mana, langsung set cash down gitu. Atau bisa juga melalui online. Kalau online kita gunakan, karena abadi juga belum pernah menjual, online-nya belum, cuma belanja aja online gitu. Online melalui Shopee misalnya gitu. Atau ada diantara Antum kemarin, entah siapa, boleh katanya di online kan, boleh silahkan. Belajar dari sekarang. Siapa tahu terinspirasi lebih jauh untuk Antum. Dan bukan siapa tahu, insya Allah akan terinspirasi untuk menjadi pengusaha online gitu. Sekarang memang enggak perlu ada modal, dalam ternak kutip ya, enggak perlu punya barang, enggak perlu punya dengan sistem, reseller saja udah untung, halal pula. Udah enak sekarang. Ini tuh harus dirambah semua, karena berkaitan dengan teknologi. Sederhana, hanya di genggaman di HP Antum. Di HP Antum, di genggam, silahkan. Ya gitu ya, Deputi Luna ya. Berarti bebas gimana aja caranya, cuman mungkin enggak usah dicicil-cicilkan gitu lah ya, istilahnya. Jadi ada buku, ada barang. Eh, ada barang, ada uang lah gitu. Baik, terima kasih ya, Bati. Ya, sama-sama. Silahkan, yang lain ada lagi? posisi, ya, boleh lah beberapa menit lagi. Sampai akhirnya 7 menit sih. Tapi silahkan. Silahkan, yang lain silahkan. Ada lagi? Dari Deputi lain silahkan. Ya, kita ngobrol-ngobrol. Ya, silahkan, silahkan. Ada yang lain? apa aja, Tadi dari Direktur sudah. Itu, Nabi, ingin bertanya. Silahkan, Deputi Naysa. Kalau misalnya, ada yang bayarnya nyicil, itu boleh dikasih langsung? Ada sistem nyicil, kan, Nabi? Ya, tadi, ya, gini, nyicil itu, ya, kalau nyicilnya, dalam artian gini, ada, apa namanya itu, eh, cash tangguh, gitu kan. Ada cash tangguh. Cash tangguh itu, misalnya gini, harga 100 ribu, contoh ya, misalnya. Dia punya uang, sekarang 50 ribu. Dua minggu lagi, nantilah, gitu loh, ya. Bukan nyicil tiap bulan, atau tiap hari, nggak usah gitu lah. Berabe kali kan, gitu istilahnya. Ya, atau tiga kali misalnya. Sekarang ada uang 50, besok misalnya ada, ya, ada 30, ada terus 20, gitu. Tapi mungkin nanti kan, pemasaran di bulan Maret, sebutlah April ya. Pokoknya April, kalau nyicil itu, dalam satu bulan, tuntas gitu loh ya. Karena nggak ada waktu lagi kan. Kita ini kan, efektifnya paling Maret, April, Mei, gitu. Nah, gitu loh ya. Ya, mungkin selambat-lambatnya, yang jelas sebelum ujian akhir, gitu loh ya. Selamat tahunnya. Bisa saja sih. Tapi kan nanti, kita buat sistemnya bagaimana sih? Nanti itu kan. Nah, jadi nanti, dari marketing itu, bisa jadi, selain marketing, juga ada yang ditugaskan, menjadi, ya, bendaharanya, misalnya kan, atau dari marketing itu sendiri. Jadi semua belajar ya. Jadi manajemen, keuangan, belajar. Bisa saja nanti dikasih tugas yang lain. Dari yang lain. Contoh misalnya, apa, manajer, quality control, manajer finishing, kan sudah selesai itu tugasnya. Nah, bisa saja dikasih tugas, menjadi manajemen keuangan. bisa saja. Seperti yang dokumentasi kemarin. Itulah Ananda, ya, kalau kemarin itu lengkap, tidak dibagi sesi A, sesi B, itu dilengkapi dengan manajer keuangan, ada manajer administrasinya, gitu kan. Dilengkapi sebetulnya. Manajer dokumentasi, ada semua. Tapi karena-karena terbatas orangnya, ya, itu saja kan. Hanya lima, bidang, atau lima departemen. Seperti itu. Itu ya, Deputi Nisa, Nisa Sabila. Ada lagi? Silakan, ada lagi? Abadi hitung sampai tiga. Ada? Satu? Dua? Tiga? 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 Saya mau bertanya, Bati. Silakan, ini Zarifa Sabila. Ini, Abadi. Zarifa, sebagai apa? Saya sebagai itu, Abadi. Manager? Lupa. Manager apa? Enggak. Manager. Apa kemarin? Lupa saya, Abadi. Namanya. kok sampai lupa, berarti enggak aktif? Ini, Abadi mau nanya soal ini, buku Naskah Pantunnya. Ya, apa yang tanya? Setelah, Zarifa revisit, yang buku Pantun Zarifa itu, yang di Pantun baik pertama itu, Abadi kurang baiknya, cuma tiga. Jadi, gimana itu, Abadi? Boleh ditambah lagi? Soalnya, salah kirim file sama yang ini. Ya, itu melalui ini loh. Melalui, apa namanya, dikomunikasikan, langsung, berarti ke bagian finishing lah. Melalui finishing. Katanya, coba tanya abadi, kayak gitu abadi. Ya, kan gini, kalau itu disisip, sampai sekarang, jangan kan sampai sekarang, sampai lima hari ke depan sebelum, ya, atau satu dua hari lah, sekarang lah sebut lah, kan terakhir hari ini, ya toh. Karena udah kepercetakan, kalau udah naik plat ya, nggak bisa lagi kan. Karena harga platnya, jelas berharga, nggak bisa di. Nah, tapi kan sebelum di layout, sebelum di layout oleh percetakan, masih bisa diperbaiki. jangankan hanya, mau diperbaiki, banyak juga silahkan. Nah, mekanismenya, nah, kalau ditanya sama abadi, boleh? Oh, boleh. Bahkan harus, kalau salah, kan jangan sampai, membiarkan kesalahan itu, sehingga menjadi beban. Beban apa ya, beban salah gitu, udah tahu, kecuali nanti, begitu udah dicetak, ya ini salah, ya itu, apa boleh buat. Kalau sekarang ketahuannya, perbaiki dong. Harus. Mekanismenya, melalui, manager atau bidang, finishing. Nanti, oleh finishing, diperbaiki, dikirim ulang ke, GCR. Nah, yang dikirim ulang, kasih penjelasan di sana, revisi gitu. Revisi. dikirimnya kan oleh ini, oleh direkturnya, ini revisi abadi misalnya. Ya sudah, nanti abadi, ini direvisi juga di web itu. Kemarin ada, ada, kemarin ada, ada yang bilang, abadi, saya udah mengirimkan revisinya, kok di web masih tetap yang lama. Oh ya, nanti abadi, ganti. Iya, saat itu juga, karena abadi sedang di depan komputer, diganti langsung. gitu loh, ya. Memang yang direvisi lebih bagus gitu. Itu kan. Nah, ini kalau ada satu baris kurang misalnya. Revisi dong. Revisi. Ya. Baik ya. Sudah. Abadi hitung sampai tiga kali. Satu. Dua. Oke. Dan, tiga. Tidak ada lagi yang bertanya. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih. Para direktur, para deputi, dan juga para manajer. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Dan masih panjang ini, sampai akhir semester ini, Antum betul-betul harus punya tanggung jawab. Jangan seperti jarifat tadi, ke jabatan sendiri gak tahu. Begitu kan. Nah, gitu loh jarifat ya. Jadi, harus ada kebanggaan. Ya, kalau dulu sih, pakai ini, pakai name tag di sini, bad gitu. Jadi, bangga. Tahu dirinya sebagai apa. dan lain sebagainya. Terima kasih anak-anak. Ucapkan Alhamdulillah. 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 Subhanakallahumma wabihamdika. Syahadu Allah ilahi ila anta. Astaghfirullah. Wa atubu ilaih. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokas ya, Bati. Ya, sama-sama. Sama-sama. Sama-sama.